Intro Saudara-saudariku yang terkasih Hari ini Rabu 18 Januari 2023 Saya Romo Siga dari Parogi Santo Stefanus, Surabaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Imamat Yesus, Imamat Melkisedek Mea Kulpa, Mea Kulpa, Mea Maksima Kulpa Marilah kita berdoa Allah Bapak Pencipta Alam Semesta Engkau telah mengutus Sang Raja Damai Datang ke dunia untuk menyelamatkan kami Semoga kami dapat meneladan cinta kasihnya Kepada manusia yang menjiwai seluruh hidupnya Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa Bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil Suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Markus Bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6 Pada suatu hari sabat Yesus masuk ke rumah ibadat Disitu ada orang yang mati sebelah tangannya Orang-orang farisi mengamat-amati Yesus Kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari sabat Supaya mereka dapat mempersalahkan dia Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu Mari berdirilah di tengah Kemudian Yesus berbicara kepada mereka Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan orang atau membunuh orang Tetapi mereka itu diam saja Yesus jengkel karena kedegilan mereka Dan dengan mereka ia memandang keselik sekeliling Lalu berkata kepada orang tadi Ulurkanlah tanganmu Ia pun mengulurkan tangannya Lalu sembuhlah seketika Lalu keluarlah orang-orang farisi Dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian Untuk membunuh dia Demikianlah Sabda Tuhan Terbucilah Kristus Sudara-sudariku yang terkasih Yesus sendak menyelamatkan semua orang Ia hadir membawa keselamatan Yesus jengkel Yesus jengkel Yesus marah Terhadap orang-orang farisi Yang mencari-cari kesalahan ketika ia Tidak melakukan Penyembuhan pada orang yang sedang sakit Sebelah tangannya Sudara-sudariku yang terkasih Yesus Kristus melembutkan hati setiap orang Supaya hatinya tidak degil Dan supaya orang mampu bersyukur Sebab ia telah diberi hidup Diberi sehat Diberi sejahtera Dan hidup di dalam damai Imamat Yesus telah dipersiapkan Ia menjadi imam Menurut pola Melkisedek Bukan menurut pola insani Tetapi menurut pola ilahi Yaitu memiliki daya hidup yang kekal Oleh sebab itu tak seorang pun Mampu menghalangi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Mampu menghalangi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Sudara-sudariku yang terkasih Maka untuk itulah Kita mengikuti apa yang disabdakannya Apa yang diajarkannya Dan apa yang dilakukannya Demi keselamatan banyak orang Marilah kita berdoa Alah Bapak yang makasih kami bersyukur Atas kesehatan yang kami terima melalui Yesus Putramu yang terkasih Kami mohon semoga kami bersedia Mengulurkan tangan Membantu sesama Dalam setiap kesulitan-kesulitannya Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Amin Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga Allah yang mahu kuasa memberkati kita sekalian Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sudara-sudariku yang terkasih Pergilah Ibadat sabda sudah selesai Syukur kepada Allah Saya Romo Siga dari Parogi Santo Stefanus Surabaya 18 Januari 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya